Kita next lagi, ini dia. The premier film hijab yang telah dikelar kemarin malam dan banyak selebriti yang undang untuk menyaksikan penayangan film perdana ini. Iya, dan seperti apa nih pendapat para selebriti tentang film hijab? Gue pake jilbab karena kejipak. Loh, lu ngerasa *** nggak sih hidup di bawah bayangan suami? Nggak punya pengasahan sendiri. Apa-apa selalu nunggu suami ngasih jatah bulanan. Kalau gitu kita harus usaha yang bikin kita nggak repot aja. Usaha apaan yang kayak gitu? Kita jualan hijab online. Gala premier film berjudul Hijab karya Hanung Bramantio dan Zezkia Adyameka telah digelar pada 13 Januari kemarin. Premier ini berlangsung dengan ramai dan dihadiri banyak selebriti serta tamu undangan. Lalu bagaimanakah komentar mereka setelah menonton film tersebut? Eh, belumnya bagus banget, lucu. Bukan karena saya main biar sedikit ya. Oke banget. Mudah-mudahan kita doain aja sukses pokoknya. Bagus, bagus, bagus. Filmnya simple tapi menarik, sangat menarik. Seru banget ceritanya ringan, sangat apa namanya, entertaining dan juga untuk perempuan berhijab pasti akan suka banget. Paling menyentuh pas adegan apa ya, yang terakhir-akhirnya para suami mendukung istrinya untuk melanjutkan bisnis hijabnya. Seru-seru. Menarik ya, ketawa-ketawa. Lucu lah gitu, tadi juga penonton semua sih di dalam ketawa ya, seru-seru. Yang paling menit itu ketika, jadi mereka berbohong kepada suami-suaminya karena kan kepengen sukses gitu, karena takut sama suaminya karena ada peraturan istri itu gak boleh kerja atau apa gitu. Lucu, tapi mendidik ya, untuk sebuah kejujuran. Ya, ini mengajak, jadi jilbabin tidak untuk suatu keindahan aja, tapi ada nilai religinya. Jadi kalau sudah itu harus konsekuen. Inspiratif, ringan, menghibur, dan kemudian pemain-pemainnya lucu-lucu, seger ya. Jadi dawah tidak harus dengan hal-hal yang berat, yang aku takutin, bisa dengan cara yang mengajak, dengan cara yang menyenangkan. Komennya, filmnya bagus banget, seger, terus kayak, aku suka sih kayak moral misi echa, kayak bilang kalau hijab itu proses dan itu benar banget. Jadi insya Allah, orang abis pada nonton film ini, langsung pada kepikiran, aduh kayaknya kalau pakai lebih asik nih. Well, bagi anda yang penasaran, film hijab ini baru bisa anda tonton selentak di seluruh bioskop di Indonesia pada 15 Januari besok. So, jangan ketinggalan ya. Thank you. Terakhirnya di akhir oleh DJ Yellow ya. By the way, film disini sangat menarik, kenapa Karen menceritakan tentang persahabatan empat orang wanita yang akhirnya memilih untuk memiliki bisnis hijab secara online, bisnisnya, dan akhirnya singkat katanya memiliki penghasilan lebih banyak daripada suaminya. Dan disitulah muncul konflik-konflik. Tapi bagaimana mereka menyelesaikan konfliknya, nonton aja filmnya hijab. Iya, tapi ini sangat menginspirasi juga ya. Ternyata kan zaman sekarang kayaknya udah ngetrend banget nih, bisnis itu udah kayak sama dengan lifestyle ya. Jadi kayak bisa menginspirasi juga buat good people, mungkin yang pengen belajar berbisnis atau pengen gimana, langsung aja nonton filmnya. Langsung nonton filmnya. Bari-bari film Indonesia juga banyak banget yang lagi tayang nih, kemarin ada Mary Riana masih tayang sekarang, kemudian juga ada Di Balik 98, dan sekarang ada Hijab, kemudian juga ada Geruda Superhero, dan terakhir nanti akhir bulan ada Rock and Love. Nonton ya film-film Indonesia, maju terus perfiluan Indonesia.